Pertandingan sepak bola Tidaknya ada lima peluang yang diciptakan sementara Atletico gagal memainkan skema terbaik pada paruh pertama. Tuan rumah baru gencar menyerang pada babak kedua. Memasuki menit ke-88, Manchester City mencoba melakukan serangan balik dari sisi kiri. Philipp tak ingin memberi ruang dan berusaha beradu cepat dengan Foden dalam memburu si kulit bunda. Philipp lebih dulu menjangkau bola dengan takkel yang bersih. Namun sesaat setelah tackle tersebut, kaki Philipp mengenai kaki Foden. Pemain timnas Inggris itu kemudian bereaksi kesakitan dan berguling. Melihat Foden beraksi di penghujung laga, Stefan Savic kemudian menghampiri dan menyerek Foden keluar lapangan. Savic berinisiatif demikian agar wasi tak perlu menghentikan pertandingan mengingat Atletico masih memburuk gol. Tindakan Savic mendapat respon keras dari para pemain dan ofisial Man City. Pemain dan ofisial Atletico pun tak mau meninggalkan rekannya di usik lawan. Savic kemudian dikerumuni pemain Manchester City. Pemain yang pernah memperkuat Manchester Biru itu terlihat menanduk Raheem Sterling. Jack Grealish juga disebut ikut meramaikan suasana dengan menghina Savic yang dibalas dengan jambakan pemain 31 tahun itu ke pemain cadangan Manchester City tersebut. Suasana panas cukup lama terjadi. Ofisial pertandingan kemudian memutuskan waktu tambahan selama 9 menit. Setelah emosi para pemain reda dan mulai lerai tak ada kerumunan lagi, wasit lantas mengeluarkan sederet kartu kuning bagi pemain-pemain yang terlibat keributan. Pertandingan kembali berlanjut dan skor imbang tanpa gol menjadi hasil akhir pertandingan. Manchester City melaju ke semifinal bertemu Real Madrid.